Terima kasih. Tiga study kasus dan solusinya dari mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Wawan Ritwan STMT, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Teknik Informatika. Disclaimer, dengan ini saya menyatakan UAS ISI komunikasi data ini saya kerjakan sendiri dan saya melakukan analisa sendiri dengan referensi yang saya ambil dari internet. Seti kasus yang pertama, sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Banyak rumah sakit telah menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis dengan menggunakan kertas yang memiliki beberapa masalah diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Sistem Electronic Medical Record atau WMR adalah catatan medis elektronik bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Electronic Medical Record adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, rewayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium, dan radiologi, proses keperawatan, discharge, planning, dan bahkan informasi penagihan. Dalam dokumentasi proses keperawatan bahasa penagihan, bahasa perawatan memainkan peranan penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan. Mendefinisikan fenomena dan tindakan standarisasi bahasa perawatan dalam definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik. Dengan IMR, data pasien dapat diakses langsung. Pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu pencegah kesalahan medis. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan medis merupakan bidang yang bersifat information intensive, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif ketinggal. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Rekam medis berbasis komputer salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi di rumah sakit. Pengertian rekam medis berbasis komputer bervariasi, akan tetapi setiap prinsip adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis, serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah, sakit, maupun di klinik. Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain, termasuk digitasi dari alat diagnosisi, EKG, radiologi, dan lain-lain. Konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Solusi study kasus yang pertama ialah IMR itu sendiri. IMR atau sering dikenal dengan rekam medis elektronik merupakan catatan medis pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh suatu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu. Rekam medis elektronik bisa diakses dengan komputer atau sistem elektronik dari suatu jaringan, dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu. Pada dasarnya, elektronik medical record atau IMR merupakan sistem informasi yang memiliki framework lebih luas dan harus memenuhi fungsi dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Yang kedua, mengumpulkan data pada titik pelayanan. Yang terakhir, mendukung pemberi pelayanan dan pengambilan keputusan. Penerapan teknologi informasi di sektor kesehatan yang sedang menjadi tren global adalah rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan subsistem informasi kesehatan yang mulai banyak diterapkan di Indonesia. Yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas keseluruhan perawatan dan berperan terhadap pasien safety. RMS sangat penting bagi manajemen untuk mengelola masalah kesehatan karena menyediakan integritas dan akurasi. Juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan di rumah sakit. Teknologi informasi memang menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan penggunaan kertas untuk penyimpanan dan pengambilan data pasien. Komponen dari IMR, ada tiga. Yang pertama, pemasukan data atau data entry meliputi pengambilan data, input data, penjagaan error, data entry oleh dokter. Yang kedua, tampilan data meliputi flowsheet data pasien, lingkasan dan abstrak, turnaround dokumen, tampilan dynamic. Yang terakhir, sistem query dan surveillance meliputi pelayanan klinik, penelitian klinik, study retrospective, dan administrasi. Strategi implementasi salah satu aspek yang paling sulit dalam menerakuan IMR adalah pada tahapan implementasi ini. Ada beberapa alternatif implementasi yaitu, yang pertama implementasi seluruh fungsi di semua unit atau instalasi pada saat yang sama secara menyeluruh di rumah sakit. Implementasi seluruh fungsi pada satu unit, jika di lokasi tersebut sudah stabil, kemudian dilanjutkan ke seluruh lokasi lain pada saat yang sama. Yang ketiga, implementasi fungsi-fungsi terbatas pada seluruh unit hanya modul untuk pelayanan tertentu saja yang diaktifkan. Jika fungsi ini sudah menjadi bagian dari kegiatan klinik secara rutin, kemudian menerapkan lebih banyak fungsi lagi. Yang terakhir, kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di rumah sakit. Keuntungan implementasi IMR adalah manfaat teknologi informasi dalam rekam medis elektronik, selain untuk efisiensi pencatatan dan pengolahan data, serta menyediakan informasi yang lebih akurat dan terpercaya, yaitu memiliki tujuan untuk mengurangi medical error dan meningkatkan keamanan pasien. Dengan adanya sistem aplikasi manajemen rekam medis, maka medical error dalam pengambilan keputusan oleh tenaga kesehatan dapat dikurangi, karena setiap pengambilan keputusan akan berdasarkan data rekam medis pasien yang telah ada dan sudah terintegrasi dengan unit pelayanan lainnya. Kekurangan dari implementasi IMR ini ada tiga, yang pertama, berkurangnya sentuhan perawat ke pasien karena lebih berfokus pada komputer dibandingkan pada pasien. Perubahan sistem dalam IMR membuat kebingungan bagi perawat dalam menggunakannya sehingga akhirnya memakan waktu lebih lama. Yang terakhir, adanya resiko yang terkait dengan isu etik dan aspek legal dalam penggunaan dokumentasi elektronik data kesehatan pasien, terutama berkaitan dengan aspek kerahasiaan dan hak pribadi pasien saat petugas kesehatan di suatu rumah sakit, mengkonsulkan data tersebut ke tim kesehatan lainnya di luar rumah sakit untuk perbaikan pelayanan bagi pasien. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan IMR membutuhkan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem tersebut dan ketersediaan sumber-sumber yang diperlukan sehingga dapat diimplementasikan dengan optimal. Penggunaan IMR memiliki peluang untuk memperbaiki mutu pelayanan dan keselamatan pasien, menurunkan medical error, menurunkan angka kematian, dan redmisi pasien, menurunkan pengulangan dokumentasi, meningkatkan produktivitas kerja perawat, dan menurunkan biaya perawatan. Stadi kasus yang kedua, komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Deskripsi dari permasalahan ini adalah PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protector wiring harness untuk mobil di PT SINA terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi tersebut ada beberapa bagian yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi, dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini, pasti ada waktu produksi yang terbuang, karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. PT SINA merupakan mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi, di jam produksi berlangsung, kecuali atasan. Tentu ketika proses memanggil atasan dengan berjalan menuju tempat line leader, berada sangatlah tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Solusinya adalah penggunaan teknologi VOIP di lingkungan kerja dengan menggunakan PABX. Apa itu PABX? PABX atau Private Automatic Branch Exchange adalah sistem pusat yang mengalihkan dan merutakan panggilan antara jaringan telepon dan pengguna VOIP. Sistem khusus ini menilai cara terbaik untuk merutakan banyak panggilan secara bersamaan. Efisiensi memungkinkan pengguna bisnis untuk berbagi sumber daya yang terbatas, seperti sejumlah seluruh antara jaringan telepon eksternal. Saat Anda belajar tentang sistem IPPAPX, Anda mungkin melihat istilah VOIPPAPX, server IPPAPX, atau server VOIP. Hal-hal ini pada dasarnya sama dengan IPPAPX, istilah tersebut digunakan secara bergantian. Secara teknis, jika kita menekan angka 1 untuk berbicara dengan perwakilan atau menekan angka 2 untuk alamat kita. Jika Anda pernah harus melakukan itu, itu adalah PAPX. Ini adalah fungsi dasar dari apa yang dilakukan setiap PAPX. Beralih di antara pengguna menghubungkan panggilan secara internal dan eksternal. Memastikan panggilan tetap terhubung. Mengakhiri panggilan saat pengguna menutup telepon, sehingga membebaskan sumber daya. Merekam dan melacak data dan metrik yang terkait dengan panggilan. Membangun jaringan LAN dan server PAPX. PAPX berbasis IP berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. PAPX konvensional dikembangkan menjadi PAPX berbasis IP, di mana sinyal analog yang digunakan pada jaringan telepon analog dikonversi menjadi sinyal digital yang dapat disalurkan melalui internet protokol atau IP. Infrastruktur jaringan juga dapat menggunakan jaringan komputer atau ethernet yang sudah ada, sehingga tidak perlu menarik kabel khusus untuk jaringan PAPX berbasis IP ini. Perusahaan tidak perlu mengganggu atau mengubah infrastruktur komunikasi eksternal yang ada. Sebuah PAPX berbasis IP dapat terhubung ke jalur PSTN tradisional melalui Gateway VoIP, sehingga perusahaan dapat tetap terhubung menggunakan nombor telepon regular. PAPX berbasis IP adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi internet protokol yang mengendalikan ekstensi telepon analog maupun ekstensi telepon IP. PAPX berbasis IP ini dapat menyediakan panggilan telepon melalui jaringan data IP, di mana semua percakapan yang terjadi akan dikirim sebagai paket data melalui jaringan IP. Berikut adalah topologi jaringan untuk mengumplitasikan jaringan telepon PAPX. Dan ini adalah server dari PAPX-nya, kemudian ini server Linux, setelah itu berjalan-berjalan-berjalan sampai di telepon ini. Yang menjadi ekstensinya adalah 321, 311, 310, 320, 312, dan ini akan menjadi nomor untuk masing-masing dari device ini. Prinsip dari kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub, router, ADSL, modem, dikirimkan melalui jaringan internet, dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Gembar di atas ini merupakan bentuk komunikasi antar dua jaringan PAPX yang saling berbeda jaringan, namun dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan jaringan IP, dan dengan bantuan media gateway yang berfungsi untuk melakukan konversi sinyal analog menjadi paket yang dibutuhkan, begitu juga sebaliknya. Selain itu juga bertugas melakukan proses translasi antara protokol signaling yang digunakan pada masing-masing jaringan IP PAPX. Kelebihannya ada beberapa kelebihan. Yang pertama, jauh lebih mudah untuk menginstall dan mengkonfigurasi daripada sistem telepon proprietary. Lebih mudah mengelola karena konfigurasi IP PAPX menggunakan antarmuka GUI berbasis web yang memungkinkan untuk dengan mudah memelihara dan melakukan perubahan pada sistem telepon. Yang kedua, penghematan biaya signifikan menggunakan penyedia VoIP, menghemat pengeluaran tiap bulan secara signifikan. Yang ketiga, tidak perlu adanya kabel telepon. Yang keempat, terhinder dari ketergantungan vendor. Yang kelima, scalable dan expandable. Kekurangan dari IP PAPX ini kebanyakan pada bandwidth yang tersedia. Kalau di LAN mungkin tidak masalah karena switch sekarang sudah 100 MB per second, dan juga ada yang 1000 MB per second. Harga IP phone atau internet protokol phone masih tergolong mahal dibanding pesawat telepon analog biasa, tapi seiring waktu makin hari mungkin makin turun harga dari IP phone. Kesimpulan penerapan IP PBX pada perusahaan sangat berpengaruh pada efisiensi waktu. Kita tidak perlu mendatangi kantor yang bersangkutan atau kantor yang dituju. Divisi yang dituju yang akan memakan waktu beberapa menit jika suatu masalah yang membutuhkan divisi yang bersangkutan. Dengan adanya IP PBX, kita hanya perlu memasukkan extension dari divisi yang bersangkutan tersebut jika kita membutuhkannya. Di kasus yang ketiga, platform validasi dokumen kesehatan berbasis COVID dan vaksinasi online dari pasporsehat.com. Pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID, sertifikat vaksin COVID, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID dengan cara memindai wajah pengguna pasporsehat.com. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik. Skema cara kerja website adalah di sini terdapat database dan API. API ini untuk menghubungkan ke EHAT, Kementerian Kesehatan, Lab Klinik, dan website dari Travel. Terdapat API, beberapa aplikasi agar website tersebut terintegrasi. API itu sendiri adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Peran dari API adalah untuk sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Kelebihan dari paspor sehat ini, yang pertama kemudahan dalam akses, karena sudah terintegrasi dalam suatu tempat, dalam satu tempat. Aplikasi yang sangat membantu untuk memudahkan kita dalam perjalanan yang saat ini membutuhkan surat-surat seperti swab, antigen, atau semacamnya, atau sekarang malah sertifikat dari vaksin. Kesehatan sudah terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya. Kekurangan adalah keamanan data pengguna yang memungkinkan data pengguna tersebut bocor, dan data penting akan tersebar atau mungkin juga disalahgunakan. Baik, segitu saja. Terima kasih. Saya Adani Mustafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!